Bapak ibu dan saudara-saudara jumpa lagi kita dalam video suka-suka dan kali ini judulnya adalah empat macam keyakinan manusia Bapak ibu dan saudara keyakinan yang pertama yang diakini oleh mereka yang tidak mempercayai surga dan neraka Ini disebut penganut paham nihilisme Nihilisme Karena pandangan salah ini maka mereka tidak mempercayai adanya hukum karma atau hukum tabur tue atau hukum sebab akibat Oleh karena itu mereka akan bertindak sesuka hati Tidak menjaga perilaku Dan beranggapan Bahwa tiada kehidupan selain kehidupan yang sekarang ini Hal tersebut menyebabkan Tentunya berikutnya Mereka itu akan pergi ke alam-alam yang menyedihkan Alam menyedihkan atau alam kemerosotan itu ada empat Yang paling ringan adalah Alam binatang Alam kemerosotan yang pertama Kemudian ada alam setan Ada alam iblis Dan alam neraka Dimana alam neraka itu Bertingkat-tingkat Dari yang Tidak terlalu Menyedihkan Sampai dengan yang sangat menyedihkan sekali Ada Delapan tingkat alam neraka Di video berikutnya nanti Tentunya akan saya Uraikan juga mengenai Alam-alam yang ada termasuk Alam neraka Bapak ibu dan saudara Yang kedua adalah Keyakinan Bagi mereka Yang meyakini Atau menganut Paham Kekekalan Keindahan dan kesenangan Yang tak terbayangkan Dalam masa yang sangat panjang Membuat mereka menganggap Kebahagiaan surga Adalah kekal Oleh karena itu Mereka menginginkan Kehidupan surga Suatu alam lingkup Indrawi Dimana mereka Menikmati kesenangan Luar biasa Melalui indera Namun kebahagiaan surga Tidaklah kekal Ketika karma baik Yang menyebabkan Ia terlahir di surga Sudah habis Maka ia akan Terlahir kembali Di alam Yang lain Bapak ibu dan saudara Sudari Yang ketiga adalah Keyakinan Dimana mereka Meyakini Atau menginginkan Kehidupan Brahma Kehidupan yang agung Keagungan dan kemilaunya Alam-alam Brahma Dimana mereka Telah mencapai Tahap meditatif Yang mendalam Jadi Alam Brahma itu Sangat agung Dan kemila Brahma adalah Mereka Makhluk Atau manusia Yang telah mencapai Tahap meditatif Jadi mencapai Tahap meditasi Yang sangat dalam Sehingga mencapai Jana ya Jana itu ada Delapan tingkat Kalau tidak salah Brahma adalah Mereka-mereka yang Telah mencapai Jana tingkat-tingkat Yang tinggi Jadi mereka telah Mencapai tahap Meditatif yang mendalam Dan mencapai Kedamaian yang luar biasa Suatu kebahagiaan Dalam jangka waktu Yang sangat lama Melalui Melampaui alam surga Mereka alami Jadi di alam Brahma itu Hidup Makhluk yang disana Makhluk Brahma itu Hidupnya sangat lama sekali Melampaui alam surga Suatu hal yang Tak terbayangkan Bagi kita Sebagai makhluk Yang masih Dalam lingkup Indriya Bapak ibu dan Saudara Saudari Brahma pun Terbagi Menjadi dua Menjadi dua Macam ya Yang pertama Adalah Brahma materi halus Dimana landasan indriya hidung Lidah Dan tubuh Tidak muncul Di alam tersebut Namun mereka Masih memiliki Landasan mata Dan telinga Sehingga Memungkinkan mereka Untuk Melihat Guru agung Dan Mendengar Ajaran Kesenyataan Guru agung Yang telah Mencapai Penterangan Sempurna Yang telah Merealisasi Nibbana Merealisasi Nirwana Adalah Guru agung Manusia dan Dewa Bapak ibu Dan saudara Saudari Yang kedua Adalah Makhluk Brahma Non materi Ya Jadi Makhluk Brahma Yang tidak Memiliki Tubuh Bukan tubuh Jasmani Tapi tubuh Yang halus Pun Dia tidak Mempunyai Tentunya Sulit Dibayangkan Bukan Namun Kebahagiaan Di alam Brahma Juga Tidaklah Kekal Jadi Baik Brahma Yang Bermateri Halus Maupun Brahma Yang tanpa Materi Yang hidupnya Bahagia Di alamnya Itu Juga Tidak Kekal Ketika karma Karma Ketika karma Baik Yang Menyebabkan Ia terlahir di alam Brahma tersebut Sudah habis Maka Ia akan terlahir kembali Di alam yang lain Bisa turun Bisa turun Bisa turun dan Bisa naik Artinya Bisa Terlahir di alam yang Lebih rendah Maupun Di alam yang Lebih tinggi Tergantung Tingkatan Brahma tersebut Karena Alam Brahma Materi Halus Maupun Non-materi Itu Juga ada Tingkatan Tingkatannya Suatu ketika Nanti akan Saya uraikan Tentang alam Alam Brahma Ini Bapak Ibu Dan Sudara Sudari Yang Kempat Adalah Keyakinan Bagi Mereka Yang Berjuang Melepaskan Diri Dari Samsara Atau Dari Lingkaran Kelahiran Kembali Dan Merealisasi Nebana Atau Nirwana Dalam Bahasa Sankertanya Kebagian Nebana Lebih Tak Terbayangkan Lagi Dimana Agregat Atau Kelompok Kehidupan Yang Disebut Materi Dan Batin Telah Padam Jadi Kita Manusia Itu Mempunyai Tubuh Jasmani Dan Rohani Atau Tubuh Batin Tubuh Jasmani Itu Terdiri Dari Unsur Padat Cair Air Kemudian Udara Atau Gerak Dan Unsur Api Atau Panas Sedangkan Tubuh Rohani Atau Tubuh Batin Terdiri Dari Pikiran Perasaan Ingatan Dan Kesadaran Seperti Yang Sudah Saya Uraikan Di Video Sebelumnya Jadi Bapak Ibu Dan Sudara Sudari Kebahagiaan Nirwana Lebih Tak Terbayangkan Lagi Dimana Agregat Atau Kelompok Kehidupan Yang Disebut Materi Dan Batin Tadi Telah Padam Sulit Dibayangkan Bukan Karena Hal Itu Melampaui Nalar Kita Yang Terbatas Sebagai Makhluk Dunia Dan Kita Belum Merasakan Atau Merealisasinya Maksudnya Merealisasi Nibana Bapak Ibu Dan Sudara Sudari Demikianlah Ureanya Tentang Empat Macam Keyakinan Manusia Bagi Bapak Ibu Sudara Sudari Yang Tidak Mempercayai Atau Tidak Sependapat Dengan Orian Ini Sudilah Kiranya Bapak Ibu Dan Sudara Sudari Mengabihkannya Buang Kelaut Kata Orang Jangan Diambil Hati Tetapi Baga Tetapi Bagi Bapak Ibu Dan Sudara Yang Masih Ingin Menonton Video Video Saya Yang Berikutnya Mohon Bapak Ibu Untuk Mengklik Mengklik Tombol Subscribe Supaya Bapak Ibu Dan Sudara Sudari Bisa Menonton Video Video Saya Yang Lain Jadi Mengklik Subscribe Itu Sekali Saja Demikian Bapak Ibu Kali Ini Video Yang Bisa Saya Sampaikan Atas Perhatiannya Saya Mengucapkan Atau Menyampaikan Banyak Terima Kasih Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Yang Lain Wassalam